Oke, review i7 ya, disini saya akan mereview i7 gen 4 yaitu 4770 seri tinggi yaitu K ya, karena ada 3 seri ya, jangan salah kalian ya, disini ada core i7 itu memiliki 3 versi ya, nanti dulu ya, ya, supaya jangan salah pilih, untuk harganya yang tidak tahu biasanya menjualnya sama ya, tapi perbedaannya jelas jauh banget, ya ini, ya, core i7 itu ada serinya ada 3 kalau nggak salah, paling rendah itu seri S ya, core i7 misalkan 4770S ya, itu paling rendah, dan untuk kuatnya juga rendah dan untuk kekuatannya juga paling rendah dan tidak rekomendasi ya, untuk game-game berat, kalau seri K adalah seri tinggi, contoh kita bandingkan aja i7 gen 2 600K itu kekuatannya di atas sedikit ya, i7 gen 3 yaitu 3770 ya, jadi i7 3770 gen 3 itu kekuatannya di bawah sedikit i7 gen 2 yaitu 2600K, jadi yang akhiran K ini paling unggulan, paling bagus ya, harganya juga jauh sih, dan ini di atas kekuatannya sedikit i7 47790 ya, ini di atas sedikit ya, seperti itu, kita akan menguji tes PGA internal yaitu yang dimiliki oleh i7 gen 4 ini, dan untuk motherboard, motherboardnya adalah H81M ini milik Asrock ya, ini adalah motherboard yang ringan, yang itu memiliki satu pin power ya, untuk mobonnya, dan ini bisa pakai PSU yang bodong, dalam arti PSU yang harganya 65-50 ribu juga aman, karena apa? karena motherboard ini sangat hemat daya, jadi untuk bisa dimainkan oleh PSU standar yang pilihnya yang ininya satu pin, karena nggak ada PSU standar rata-rata ininya dua pin, nggak ada, ya, biasanya ini satu pin, jadi motherboardnya juga satu pin itu aman, tapi kalau motherboardnya dua pin, ya, itu kebanyakan non dua pin itu, kalau seri H81, H61 itu wajib PSU-nya pur ya, jangan sampai kita memakai converter yang akan merusak, seperti itu, karena tidak direkomendasikan, ya, dan untuk prosesor i7, wajib kalian menggunakan pannya yang besar seperti ini, jangan yang Intel standar, Intel, karena suhunya akan melonjak ke 90 Celcius itu, karena, apa namanya, head fiepernya, ya, head sink ininya kurang bagus, dan untuk tekanannya juga kurang baik, ya, karena kalau yang Intel standar itu hanya dijapit, ya, seperti itu, oke, kita akan tes untuk internal PGA, karena, ya, PGA i7 itu katanya sih internal PGA-nya jelek sekali, dan emang jelek sih, ya, tapi kita akan coba apakah orang bilang jelek, yang kebanyakan orang bilang jelek, ya, baik di kaskus atau di grup-grup kita akan coba apakah masih bisa yang dibilang jelek itu mampu memainkan game-game yang ada di PS3 grafiknya, ya, seperti GTA 4, GTA 5, 4, Far Cry 3, Far Cry 4, seperti itulah, apakah masih mampu, karena, oh, kita belum lihat dulu GPU-Z-nya, ya, nanti aja, untuk GPU-Z, PGA-nya, ini adalah GTA 5 yang ada di PS3, saya kondisikan dengan settingannya, settingan HD atau di settingan di bawah HD, ya, dan untuk itunya grafiknya, ya, medium, ya, tidak ada yang dirubah, baik high atau custom high, ya, custom medium, tidak, jadi, kita memakai settingan HD, ya, 1280 x 720p atau di bawahnya, ini cocok sekali untuk kalian yang memiliki monitor 16,5 inch atau 17 inch, ya, 19 inch, ya, untuk width, ya, karena ada yang kotak, ada yang width, yang kotak itu biasanya menguras ke energi PGA, karena tidak cocok untuk tampilan HD, itu tidak cocok, ya, kita akan tes ini ke GPS-nya, kita akan tes keluar, GPS-nya di bawah 30, dan sedikit naik ke, apa namanya, ke 30, saya kunci, ini saya kunci, ya, seperti ini, turun naik, turun naik, ini kita keadaan di luar, ya, seperti ini, jadi, masih kuatlah, masih mampu untuk memainkan internal PGA-nya, yang ada di prosesor itu, masih kuat memainkan game-game yang ada di PS3, ya, seperti Resident Evil 5, Resident Evil 6, ya, seperti ini, untuk settingannya seperti ini, mungkin kalian bisa lihat, ya, untuk resolusinya, resolusi HD, atau baik, tidak HD juga, bisa, kita pakai resolusi HD, ya, ini cocok untuk TV 24 in, juga, udah mantep, ya, jernih, dan untuk monitor 24 in, mantep, kita pakai aja berapa fps, fps-nya 23, 26, 30, ya, jadi, ini masih cocoklah, masih enak, untuk main game-game, seperti, GTA 5, fps 2017, fps 2021, ya, mungkin di medium atau di high, ya, saya belum coba tes, dan untuk GTA 5 juga, udah mantep, ya, ini tidak lag parah, ya, fps-nya 3 sampai 15, kalau fps 15, 17 itu udah jelek sekali, ya, jadi, ini masih bisa dimainkan, dan untuk grafiknya juga, dikarenakan ini internal, ya, nggak sedikit tajam, tapi tidak apa-apa, untuk grafik, ya, segini, saya, ya, wajar lah, karena ini Intel HD, ya, ini adalah grafik Intel HD yang ada di prosesor Core i7 Gen 4, yang ada di Mobo-nya, Mobo Asrock H81M, jadi, masih kuat untuk memainkan game GTA 5, dan game-game PS3, seperti Resident Evil 6, ya, seperti itulah, oke, Untuk GPUJ-nya, saya akan memberikan, contoh dulu, GPUJ-nya, ya, untuk GPUJ-nya, PGA-nya, seperti berikut, ya, seperti ini, mungkin kalian bisa melihatnya, nanti, ya, ini memiliki boss-nya 1250, memiliki memory clock-nya 667, dan GPU clock-nya 350, plus suite-nya 128-bit, dan dia untuk direct, udah support direct 12, ya, jadi, game-game online juga, seperti Valorant juga, mungkin bisa, ya, untuk setting low juga, atau game-game CSGO, seperti itu, yang untuk online-online-an, kuat, ya, untuk dripper direct-nya juga, ini pakai dripper pack, ya, mungkin sekarang masih bisa untuk tembus ke 2020, ya, 2022, ya, bisa tembus, kayaknya, ini 2020, ya, ini yang jadul, oke, sekian dulu untuk shader-nya, ketajaman grafik, 20 in file, dan untuk DDR-nya, DDR3, seperti itulah, ini adalah kekuatan untuk gen 4, ya, di Intel i7-4770K, selamat menikmati, ya, selamat menikmati, ya, selamat menikmati, ya, selamat menikmati, ya, Terima kasih.